Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Ruby Herman. Nah, sekarang ini banyak sekali fenomena Crazy Rich Pasu. Iya kan? Nah, kita mau tahu nih bagaimana seorang Crazy Rich yang luar biasa, yang benar-benar Crazy Rich, dan apa investasi dan juga apa rahasianya. So, teman-teman, kita bakal ngobrol bersama Tung Desem Warnien. Let's go! Oke, teman-teman, kali ini saya ketemu lagi bersama Patung Desem Warnien. Wah, salam dasyat. Nah, ini fenomena banyak sekali Crazy Rich Pasu, Patung. That's why hari ini saya bakal ngobrol sama Patung nih, tentang gimana nih rahasianya untuk bisa menjadi seorang Real Crazy Rich, gitu, Patung. Jadi tentu saja kesalahan orang pertama kali itu kepengen kaya. Loh, kok kepengen kaya itu salah? Apakah salah? Enggak sih. Tapi caranya jadi salah. Kalau Anda kepengen kaya, terus kemudian kepengen tampak kaya, dengan cara-cara yang tidak membawa manfaat, berarti celaka. Jadi yang pertama harusnya adalah kalau mau betul-betul jadi Crazy Rich, bawalah manfaat untuk orang yang banyak. Wow. Nah, kalau gitu saya pengen tahu nih Patung. Perjuangan Patung dari 0 sampai jadi Crazy Rich, seril nih. Oke, kita mau lihat nih hasil dari passive income-nya. Patungnya semua ini. yuk, liat yuk. Oke. Wow. Kita habis naik mobilnya Patung, sekarang kita mau lihat ini nih. Asetnya Patung. Asetnya luar biasa ini. Oke, teman-teman. Ini kita berada di depan rumahnya Patung nih. Wah, ini hasilnya. Patung boleh ceritain dikit dong. Bagaimana perjalanannya dari 0 hingga sekarang? Iya, jadi di tahun 95 gitu ya. Berarti sudah sekian 10 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Itu sudah punya cita-cita. Nah, kalau di dalam bisnis sebetulnya dulu sudah mulai. Tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Saya mulai bisnis saya pertama. Itu tuh mulai itu? Jam 9 pagi lebih 9 menit, 9 detik. Semua 9 menit. Very good gitu ya. Apa itu? Buka toko buku. Buka toko buku. Togamas di Jogja. Togamas di Jogja. Oke, sebelum itu kita gimana kalau sambil pulih. Boleh, sambil masuk. Ayo, let's go. Wow, bagus sekali nih Pak Tung. View datang. Viewnya lepas. Ini view-nya 360 derajat. 360 derajat ya. Jadi kita datang. Saya inisiatif loh ke toko buku Togamas pada waktu itu. Saya datang, saya inisiatif. Nah, kemudian saya inisiatif. Yang kedua, posturnya adalah membantu. Siapanya dia bilang, Wah, saya nggak punya modal. Tenang, modal kita carikan. Nah, ini kan postur membantu. Iya, iya. Jadi, jadi inisiatif. Jual potensi Indonesia. Bantulah dia. Bantulah dia. Saya bantu carikan. Kemudian yang keempat, tentu saja bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Terus kemudian permodalan bagaimana? Silah kak gitu ya. Nah, ya pada waktu itu akhirnya kita kerahkan IMF sama Bank Dunia. IMF? Apa itu Pak? Apa bukan sama IMF? Kita bisa dapet IMF. Gimana caranya? Bagaimana dengan Bank Dunia? IMF, istri, mertua, family. Cari ayo pada ikut nggak, pada ikut nggak. Terus Bank Dunia. Bank Dunia. Bank Dunia teman-teman. Oh, Bank Dunia teman-teman. Ini niat di toko buku rame nggak? Ini bagus nggak? Let's go. Ayo, mau ikut nggak? Nah, itu bisnis pertama kali saya. Biasa. Saya pengen tahu juga nih, bisnis kedua, ketiga. Tapi kita boleh jalan-jalan. Boleh, sambil jalan. Ayo, mari. Nah, itu kan Pak Tung buka bisnis toko buku. Habis itu bisnis apa lain? Sebelumnya, sebelumnya pun saya sudah jadi guru les. Guru les juga? Jadi sales mas kelilingan. Sales mas? Wah! Kemudian, pada waktu selesai toko buku Togamas, saya pindah dari Malang ke Jakarta, ikut satu perusahaan yang besar. Gajinya 20 juta. Tahun 2000 sudah 20 juta. Keren ya? Wow, di lantai dua. Dan view-nya juga mantep ya, Pak Tung. Keren banget, Pak Tung. Gimana nih, kenapa memilih satu, memilih konsep seperti ini, tersebut juga view-nya juga, danau. Bagi ceritanya nih, Pak Tung? Saya baca buku Marshall Silver, judulnya Passion, Profit, and Power. Passion, Profit, and Power. Jadi, dia bilang bahwa, desainlah your ideal life, gitu ya. Nah, ideal life itu apa? Seperti ini, saya bangun tidur, lihat matahari terbit di sana, lihat danau, gitu ya. Kemudian ada jogging track-nya, ada jogging track-nya di sana, ada angsanya juga. Ada angsa juga ya, angsa mumpul semua. Nah, impian itu ternyata ada sudah tahun 1995, gitu ya. Jadi, wow, 20 tahun lebih ya. Jadi, sungguh luar biasa, ya sudah saya jalanin. Pak Tung, mau lihat yang ke situ, Pak Tung. Boleh, ayo, mari kita lihat, ayo. Nah, ini di lantai tiga. Lantai tiga. Ini semua kamar saya. Satu lantai kamar saya. Nah, memang semua view-nya begini, Pak Tung. Iya, cukup. Nah, Pak Tung, bicara soal tadi bisnis, kan Pak Tung punya banyak bisnis, ya? Termasuk banyak bisnis yang tutup juga, gitu loh ya. Termasuk banyak bisnis yang tutup juga. Tutup, dijual, digeletain. Pokoknya, jadi hari ini itu bukan disulap kemarin, ting, terus langsung jadi, gitu. Enggak, gitu loh ya. Kalau Anda mau yang begitu, bisa sih. Yaitu apa? Punya orang tua kaya, gitu ya. Punya orang tua kaya. Langsung ting, langsung punya semua, gitu ya. Nah, Pak Tung, saya ingatkan juga ini kan ada helipad, ya? Iya, ada helipad, gitu ya. Abis lihat pemandangan itu, saya ingin lihat juga di helipad. Yes, itu kalau pagi, kita bisa lihat gunung di sana. Oh, abis itu, ya? Kita lihat gunung di sana, sunrise di sini, sunset di sana, beautiful. Let's go! Let's go, yuk! Yuk, mari, mari. Ini di landasan helinya. Di landasan helinya. Ini nanti akan jadi taman. Ini ada air mancurnya juga. Nah, Pak Tung, sekarang bisnis yang dilakukan apa aja nih, Pak Tung? Sekarang ada 31 bisnis yang saya tekunin. Nah, Pak Tung, kaya kan bisa dari dua. Ada dua bisnis dan juga investasi. Tadi kita udah ngomong bisnis. Kalau investasi, apa yang Pak Tung lakukan investasi ini? Jadi, investasi yang terbaik paling menghasilkan uang itu adalah investasi ke leher ke atas. Pengetahuan. Leher ke atas. Pengetahuan yang dipraktekan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk-bentuk investasi apa, itu favorit saya adalah properti. Nah, Pak Tung, di antara investasi yang banyak ini, kenapa Pak Tung pilihnya lebih ke properti? Kenapa kalau memilih properti? Karena ada lima hal yang satu adalah yang namanya siklus ekonomi. Ketika inflasi lebih besar daripada bunga bank. Kemudian yang kedua, siklus properti. Biasanya tiga tahun, empat tahun setelah properti agak turun begini, mereka akan up lagi. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, tapi naik. yang ketiga yang mendukung properti itu adalah namanya bonus demografi. Yang keempat adalah yang namanya infrastruktur. Infrastruktur. Yang kelima ini adalah yang namanya perang currency. Oke. Nah, jadi yang lima hal ini mendukung untuk properti akan up. itu dia. Oke, nah sekarang Pak Tung lagi sibuk ke developer, lagi ngembangin apa nih Pak Tung? Saya ada beberapa, termasuk salah satunya di Batam. Dan di Batam itu begitu luar biasanya. Kenapa luar biasanya? Karena di dalam kehidupan saya, saya akan cari partner yang bisa dipercaya, yang satu visi dengan saya. Jadi, kita harus mau berbagi keuntungan. Nah ini ada partner saya mau. Ada partner? Boleh. Partner saya dari Batam ini jauh-jauh ini. Wah. Halo. Halo. Masih muda nih. Oh ini muda dahsyat. Dia juara Taekwondo Pond Papua. Wah. Ini mantep. Wah. Amazing sekali. Iya, iya. Saya dengerin cerita-ceritanya itu, Betul nih pengen masuk ke dalam. Langsung, let's go masuk ke dalam. Iya, iya. Keren. Ya, proyek-proyek kita di Batam itu, seolah luar biasa. Bahkan Central Group itu, setahun yang ini, naik 13 kali lipat dari tahun sebelumnya ya. Betul Pak. 13 kali lipat? Kita naik 13 kali lipat. Wow. Secara proyeknya makin banyak joss, karena berkat juga sama patung ini. Kerja sama bareng. Karena visi yang luar biasa diterima. Bahwa kita jualan itu, bukan hanya untuk developernya, tapi ngasih spare untung untuk yang beli. Nah, sekarang time to buy. Makanya sudah berkali proyek sold out, sold out, sold out, sold out. Nah, ini seperti ada proyek apa lagi ini? Benar Pak Tung. Jadi, tahun ini aja, tahun ini kita sudah launching proyek ketiga kita. Oke, ketiga kali. Oke, kita bahas detail lagi nih. Sekarang produk apa yang akan diluncurkan ya, atau dipasarkan? Produk kita ya. Jadi, yang tadi katakan Pak Tung ya, seri ini sentral, dengan konsep escape to nature, luxury villa and resort. Tapi luxury-nya itu, starting kemarin 400. Sekarang itu naik harga. Sekarang itu naik loh ya. Tapi memang kiri-kanan, yang konsep yang sama, itu 4M sampai 40M. Jadi, ya sangat-sangat, still sangat-sangat affordable gitu sekarang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang sih kita, kemarin sold out, satu setengah tahap, sekarang hanya sisa 50 unit lagi. Itu, tapi kita kasihkan. Tadi kan ada free kolom renang yang 184 meter. Nih, sekarang, 184 meter, plus di belakang pila Anda, udah ada kolom renang gratis lagi dikasih. Kolom renang-renang? Ini dikasih, private. Private. Yes, tadi udah ada kolom yang panjang. Sekarang dikasih lagi pila, dengan harga di bawah satu M. Di bawah satu M, kolom renang gratis untuk Anda. Yes. Mantap. Itu semua berkat ilmu Pak Tung ini. Dasar. Ilmu yang fokus, membawa manfaat tadi. Iya, iya. Pak Tung, ya. Saya mau lewat helipet nih. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ini lewat di sini. Ayo, mari. Ayo, let's go. Let's go. Let's go. Keren, keren. Iya, ini. Wow. Dan viewnya 360 derajat. Sanis, keren banget. Wah. Ini buah sabar dan disiplin ya? Sanis. Sanis, sabar dan disiplin. Buah sabar dan disiplin. Walaupun bisnisnya menghasilkan uang banyak, Nah, sabar dulu. Diinvestasikan terlebih dahulu. Iya, iya. Nah, Pak Tung, tadi kerjasama dengan Sentral. Iya. Nah, ini sejak kapan dan juga ada project apa-apa lagi nih? Nih, silahkan. Ayo. Gimana? Jadi, kemarin Pak Tung, kita baru buka-buka R-ship, Pak. Iya. Buka R-ship. Wow. Langsung Desember itu jualan. Jualan Daikon Sentral. Iya. Wow. Tiga lantai, tengah kota Batam. Tapi free kalau merenang hanya Rp. 899. Kita kiri-kanan harganya Rp. 2,4. Wow. Sampai sold out. Dalam 10 menit, 16 detik, jam 12 malam, tanggal 28 Desember. Gapum. Iya. Sold out, lewat dari satu tahap. Berhasil. Ini akan ada project-project berikutnya nih. Iya, silahkan. Jadi kan di Serenity itu adalah satu umbrella project tuh yang kolaborasi dari kita di Sentral Group sama Pak Tung, di NdW Property. Itu banyak sekali project-project kita ke depannya dengan konsep Escape to Nature, Villa and Resort. Jadi kita pastinya mau bawa satu manfaat yang lebih kepada orang-orang gitu. Dengan konsep tengah-tengah kota itu kadang udah banyak orang yang sudah mulai penat, mulai aware sama kesehatan, pengen pergi escape, ya kan self-rework lah. Self-rework. Lagi sekarang musimnya kan working from home. Working from home, betul. Jadi home-nya ya dibuat yang indah gini loh gitu. Iya, indah. Tempat kita kan seru-seru. View-nya luar biasa di pantai, di bukit, di mana ya. Konsep kita di atas bukit, kita nggak mau tong bukit. Biasanya kan developer mau potong bukit untuk banyak unit. Cuma kita ambil terracing konsep, ambil bukitnya. Jadi ngeliat ke depan tuh, ngeliat kayak gini kosong. Wah, kasih atap. Kasiat banget. Pastinya juga teman-teman penasaran nih sama produknya. Ya kan? Nah, silangsung aja nanti hubungi di sini. Karena kesempatannya terpatnya sekali dan bagus sekali. Luar biasa ya. Property pasti naik. Jadi ilmu pasti di property, di bisnis yang selain. Akan patung juga dan juga Pak Jason bisa di property. Patung, closing statement, Patung. Iya, boleh kasih closing statement nih. Sekali lagi, dalam hidup ini, investasi leher ke atas atau pengetahuan sangat penting. Antisipasi juga sangat penting. Betul. Tapi lebih dari semuanya adalah take action. Take action. No action, nothing happen. When you take action, miracles happen. Wow, keren banget. Wah, sekali lagi, thank you Pak Tung. Thank you juga Pak Jason. Luar biasa nih. Kita udah keliling-keliling di sini lihat pemandangan yang luar biasa. Teman-teman, sekali lagi, waktu kita gak bisa ulang kembali, tapi kita masih bisa prepare nih ke depannya. Jadi, pilihlah investasi yang benar untuk menjadi the real, normal rich. Wow. Bukan crazy rich ya, normal rich. Pilihlah investasi yang legal. Tadi Pak Tung juga udah sharing. Jadi, pilihan dari tangan Anda. Sampai jumpa di next episode. Saya Rubie Herman dan juga Pak Tung, dan Jason. Sampai jumpa. Bye-bye. Dasyap. Keren banget, Pak Tung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!